Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengakses iPhone Oilti merek Yosso HA3702. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe terlebih dahulu, tekan tombol lonceng dan pilih semua biar mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman Anda jika video ini belum mancoat. Mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana cara mengaksesnya. Teman-teman, ini bisa dilihat langsung ya, kondisi dari iPhone Oilti Yosso 7302 CS. Ini sudah saya pasang, jadi memang sudah saya gunakan. Nah, konfigurasi IP-nya, tadi sudah saya ubah ke default, jadi supaya nanti bisa ditunjukkan bagaimana konfigurasi awal, supaya nanti teman-teman yang baru mau mencoba untuk menggunakan Oilti Yosso, mau mengetahui bagaimana konfigurasi dari awal, terutama untuk di awal ini bagaimana cara mengaksesnya dulu, biar kita tahu dari awal. Jadi sebenarnya Oilti ini harus kita akses melalui konsol. Ini nanti ada beberapa port yang perlu kita tahu. Konsol itu sebelah sini, yang kabel abu-abu. Ini kalau kita mau mengakses Oilti harus melalui ini. Jadi biasanya nanti-nanti port inilah yang akan kita gunakan untuk mengakses. dan yang ini ada SFP atau PON ya. Ini PON 1 dan PON 2. Ini untuk uplink 1, uplink 2. Bisa menggunakan LAN atau kabel ECO juga ya, superoptik. Nah, ini kebetulan yang baru saya gunakan satu PON saja. Nah, PON 1. PON 1 sebelah sini. Ini untuk LAN-nya, uplink-nya sebelah sini, untuk PON 1. Nah, kemudian saya hubungkan ke SWIT. Nah, walaupun ini baru saya gunakan, sebenarnya ini nggak dipakai nggak apa-apa ya. Ini kan baru saya gunakan. Jadi sebenarnya rencananya sih mau saya gunakan. Jadi saya masukkan ke SWIT yang sama. biar satu jaringan ya, dengan PON 1. Jadi di Oilti Hiosu ini, seperti hanya mengalirkan saja ya. Jadi tidak ada hubungan ya, antara uplink ini dengan uplink 1 dengan uplink 2 ini tidak terkoneksi sebetulnya. Makanya ini perlu dikoneksikan ke satu SWIT yang sama, apabila ingin dalam satu jaringan yang sama. Konsol pun sama ya. Kalau misalkan konsolnya ingin dijadikan dalam satu jaringan yang sama, berarti harus melalui SWIT yang sama juga. Tapi ini kebetulan saya tidak hubungkan ke SWIT yang sama, tetapi ini kabel ini masuk ke sini ya. Cuma naga panjang aja kabelnya masuk ke router. Ke sini. Jadi dia diberikan IP tersendiri. Oke, jadi nanti ada beberapa cara sebetulnya untuk mengakses IPON OLT ini ya. Bisa langsung mengelola, pertama-tama harus langsung ya, melalui komputer. Ya, kedua, baru kita bisa jadikan dalam satu jaringan, dengan satu SWIT yang sama. Ini dihubungan ke SWIT yang sama. Atau melalui router, ya. Dengan diberikan alamat IP tersendiri, dan nanti otomatis semua jaringan itu bisa terkoneksi ke dalam IPON ini. Makanya saya lebih senang langsung diberikan hubungan ke router, router manajemen tadi, sehingga bisa diakses oleh semua jaringan lokal yang saya miliki. Ya, bahkan nanti bisa diatur supaya bisa diakses atau di remote dari luar jaringan. Ya, dari IP publik. Oke ya, ini tampilan dari server saya ya. Mungkin yang pernah melihat video sebelumnya ya. Ya, tipologi jaringan IPON OLT menggunakan Hyosoe ini. Mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di sini saya menggunakan satu router untuk bandwidth manajemen, untuk mengatur load balance, file offer, dan sebagainya. Router ini mendistribusikan ke klien-klien. Untuk jaringan hotspot, ya, jaringan lokal, Jadi dari router distribusi tadi masuk ke suite. Suite ini baru ke OLT, ya, OLT Hyosoe, ya. Oke. Nah, baru di OLT Hyosoe ini juga keluar nih. Ini jaringan yang menggunakan FO, ini jaringan yang menggunakan LAN. Ya, kebetulan satu jaringan yang menggunakan kabel. Oke ya. Yang di bawah ini router sheet manajemen, ini untuk antena-antena. Termasuk ada beberapa antena, ya. Saya ke atas sini. Atas sini ada power, ya. Kita lanjut ke bagaimana cara mengaksesnya, ya. Ini baru saya tunjukkan untuk hardware dalam ringnya. Baik, teman-teman. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengakses OLT, ya. Untuk pertama kali. Kita harus menggunakan konsol, ya. Di konsol ini. Nanti akan saya hubungkan ke komputer. Ini kabel dari belakang komputer, ya. Ini saya hubungkan langsung ke konsol. Oke, kita colok ke sini, ya, teman-teman, ya. Oke, sudah saya colok. Ini sudah terhitung ke komputer. Sekarang kita pindah ke layar komputer, ya. Baik, teman-teman, ya. Kita mulai untuk men-setting melalui komputer secara langsung, ya. Setting OLT Yoso. Nah, jadi pertama kali kita akan coba ketikan IP-nya. IP default dari OLT Yoso ini adalah 192.168.0.88. Nah, ini pertama kali mungkin nggak bisa, ya. Nggak bisa kita akses karena kita IP address-nya belum di-setting. Ya, jadi IP address-nya harus kita samakan terlebih dahulu dengan IP address dari OLT Yoso tersebut, ya. Jadi kita manual. Kita setting dulu untuk IP address kita. Kita samakan kelasnya dengan dengan OLT Yoso tadi, ya. 192.168. 192.168.0.10, ya. Yang penting berbeda IP address saja. Oke, seperti ini. Oke, kita oke. Kemudian kita coba lagi untuk mengakses OLT-nya. Nah, seperti ini. Secara default. Biasanya password-nya admin-admin, ya. Nah, ini cara akses pro yang pertama kali. Nah, sekarang tinggal kita secara-tara ingin memindahkan akses-nya, ya. Yang berarti kita harus merubah dari setting-nya network-nya, ya. Ini mungkin kita ingin jangan terakses secara langsung dari konsol, tetapi melalui network, ya. Nah, network ini kita berubah dulu ke jaringan yang mungkin kita inginkan. Misalkan kita coba bagaimana cara akses yang kedua melalui jaringan yang sama dengan klien-klien lokalnya, misalkan, ya. Misalkan klien-klien lokalnya saya punya jaringan yang ini. 10. titik 5 titik 51 Nah, biarkan mungkin saya kasih IP yang agak jauh di sini, kalau nggak salah ini mungkin belum digunakan. Ya. Ini 10 titik 5 51 Nah, ini untuk gateway-nya, ya. Oke, nanti akan saya gebungkan dengan jaringan yang saya miliki, ya. Ini akan saya pakai IPA di sini. Ya, untuk bagaimana cara akses di pertama kali menggunakan suite atau dengan menggunakan jaringan yang sama dengan jaringan pointy ini. Oke, sudah sukses. Sekarang kita akan coba connect, ya. Melalui jaringan yang sama satu suite dengan jaringan lokal di OLD kita. Oke, ya. Setelah kita merubah IP-nya, berarti sekarang kita pindahkan, ya. Koneksinya melalui suite, ya. Melalui suite. Jadi, ini kan ada jaringan lokal, ya. Ke arah iphone. Supaya jaringan lokal, ya. Itu bisa juga kita masuk, ya. Ke jaringan tersebut. Jadi, lokal ini kita hubungan ke suite sini. Berarti konsol ini pun kita harus koneksikan ke sini, ya. Koneksikan ke lokal juga. Oke, mungkin saya akan coba pakai kabel ini aja, ya. Karena ini kan tadi pakai, nih. Saya hubungan ke suite yang sama dengan ini. Penamanya konsol ini saya hubungan ke suite yang sama dengan jaringan lokal dari point ini, ya. Ini juga ada jaringan yang sama. Nah, komputer pun sama, ya. Komputer pun ini kabel yang tadi dari komputer, ya. Yang ini, ya. Yang tadi dari komputer. Ini saya masukkan ke suite yang sama, ya. Jadi, biar bisa akses ke file T. Hioso ini, ya. Oke. Jadi, sudah jadi, sudah sekarang satu suite, ya. Ini satu suite, nih. Baik konsol, baik jaringan lokal, dan otomatis ini juga ke arah router, ya. Jadi, ini sudah bisa akses ke jaringan lokal dan ke router distribusi, ya. Oke. Kita lihat lagi ke komputer bagaimana tampilannya. Baik, ya. Teman-teman, kita kembali ke komputer, ya. Berarti, sekarang untuk IP disk komputer kita harus rubah, ya. Kita rubah atau kita berikan ke obstin aja, karena kebetulan jaringan lokal saya itu adalah jaringan hotspot. Dia mendapatkan IP otomatik, ya. Nah, ini sudah dapat IP otomatik seperti ini, ya. 10.5.51.64 Nah, ini sudah dapat. Nah, kita remote ke IP ini kan sudah tidak berlaku lagi, ya. Sudah bisa, ya. Kita tadi sudah diganti dengan yang ini, ya. 10.5.51.244 10.5.51.244 Ya. Jadi, tadi kan ini muter-muter, nih. Nah, muter-muter. Ya, jadi kalau kita akseskan sebentar, ini belum saya enter, ya. Masih belum bisa, ya. Sekarang kita pakai IP ini, saya enter. Nah, dia minta. Jadi, sudah langsung terkomunikasi, ya. Oke, sekarang sudah bisa kembali diakses, ya. Melalui jaringan lokal, ya. Dengan IP yang seperti ini, ya. Ya, kalau tadi kan kejaringan yang sama. Ya, jadi kalau kejaringan yang sama caranya seperti itu harus konsolnya harus dicolokkan di konsolnya harus dikoneksikan menggunakan suite yang sama, ya. Kalau ingin IP address-nya berbeda, ya, tidak dengan jaringan yang sama, bisa, ya. Misalkan saya akan kasih IP 192 ya. 168. Jadi, kita kembali lagi ke konfigurasi network, ya. Sistem network. Terus, misalkan saya mau kasih 10, ya. 10.88. Nah, kembali lagi ke 88, ya. Terus, ininya 192, ya. Titipnya 68, titik 10, titik 1. Nah, nanti ini adalah IP router, ya. Nanti IP router itu interface-nya akan saya kasih IP ini. Oke, saya save, ya. ini sudah konfigurasi berubah, ini sudah tidak bisa lagi, ya. Dia akan tanda seperti ini, tidak bisa lagi, ya. Kita buka juga, tidak apa-apa bisa, nih. Ini sudah tidak bisa. Ini sudah tidak ada perubahan, kalau kita klik-klik. Ya. Karena IP-nya sudah saya ubah. Baik, ya, teman-teman. Berarti sekarang IP-nya sudah berubah, ya. Ini saya tadi berikan IP tersendiri. Nah, ini akan saya hubungkan langsung ke router distribusi. Nah, jadi kembali lagi ke kabel yang awal tadi, ya. Yang pertama kali. Nah, ini kan kabel ini terhubung ke sana, ya. Ini kalau tidak salah kabelnya. Ini, ini keluarnya. Ini agak panjang, ya. Ini saya kembali lagi colokan ke konsol, ya. Ke sini, ya. Nah, saya colokan ke konsol. konsol ini. Nah, ini nyala. Oke. Sekarang terhubung ke ini terhubung ke router distribusi saya, ya. Nanti akan saya lihatkan settingan di routernya, ya. Ini tidak perlu lagi yang dari komputer tidak perlu lagi melewati suite yang sama, ya. Jadi, dia bisa melalui jaringan yang manapun, ya. Ini saya punya beberapa jaringan lokal, ya. Jadi, saya colokan ke router wireless saya aja, di sini. Ya. Kembali lagi ke awal. Oke, ya. Tadi sudah kita ubah untuk posisi kabel, ya. Dan router dan OLT Yoso-nya sudah kita hubungkan ke router distribusi. Nah, ini saya sudah membuka router distribusi, ya. Oke. interface-nya. Ini ada beberapa interface yang saya gunakan, ya. Dan untuk yang di sini, ya. Ini adalah yang tadi saya colok ke console. Nah, ini saya akan kasih nama, ya. Management OLT. Management OLT. Nah. kita play. Nah, ini sudah ini yang tadi terkoneksi ke console. Nah, ini harus kita kasih IP address sesuai dengan tadi di settingan. Ya. Jadi, sesuai di settingan tadi, ya. Kita ke sini. Oke, itu gateway-nya tadi, ya. Gateway dari OLT. 10.1. Nah, ini harus seperti ini. Jangan lupa per 24. Ya. Ini kan tadi per 24. Oke, kalau sudah tinggal di oke. Nah, ini kita coba tes apakah ke OLT-nya sudah replay atau tidak. Nah, 192.68 di 10.88 sudah replay. Ya, artinya router ini sudah terhubung. Karena ini saya juga jaringannya jaringan lokal terhubung ke router ini. Seharusnya saya juga bisa mengakses ke IP tersebut. Nah, ini sudah ter-tik 192.68 10.88 Nah, jadi kita sudah bisa akses kembali melalui router. Jadi, melalui router ini. Bukan ke suite yang sama. Tapi, ini melalui router. Jadi, dengan melalui router ini kita bisa salah lagi tadi ada yang salah. jadi, melalui router kita bisa akses dari manapun. Dari jaringan yang manapun. Sebenarnya, kalau dalam menggunakan suite pun sepertinya bisa juga. Dari jaringan yang manapun. Bisa asalkan antar jaringan itu sudah saling terhubung. Antar jaringan. Jadi, terserah dari teman-teman semua mana yang lebih enak untuk mengkonfigurasinya. Apakah memberikan IP tersendiri? Mungkin akan lebih aman dengan IP tersendiri. Karena jaringan lokal tidak tahu IP address dari Olti kita. Atau kalau mau menggunakan jaringannya dengan IP yang sama dengan jaringan lokal juga boleh. Silakan. Mana yang menurut teman-teman baik atau menurut teman-teman enak digunakan. Oke, teman-teman semua. Tadi sudah saya tunjukkan beberapa cara untuk mengakses ke Olti Yoso melalui port console. Dari yang pertama melalui komputer secara langsung. Kalau belum di konfigurasi networknya harus dari komputer secara langsung. Kemudian yang kedua melalui suite yang sama dengan satu jaringan lokal yang sama. Jadi, kita samakan IP address dari Olti Yoso itu dengan IP address di jaringan lokal yang sama. Atau dengan cara yang ketiga dengan membandingkan IP tersendiri dihubungkan secara langsung dengan router. Silakan. Yang mana menurut teman-teman yang terbaik, yang mudah untuk digunakan, yang mudah untuk diaplikasikan. Tinggal teman-teman coba-coba dulu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk nextnya, mungkin akan kita bahas bagaimana konfigurasi dasar dari Olt Yoso ini. Baik, kita tutup. Berjumpa lagi di next video. Sampai jumpa di video.